Intro Disini ada contoh animasi yang telah saya buat dengan After Effects Kita langsung saja membuat Komposisi baru dengan klik kanan New Composition Disitu kita bisa atur Dimensinya Framenya kita pakai 25 saja Kita tekan OK Langsung kita import file Dimana saya sudah membuat Graph Grafik animasi Grafik Yang saya pakai di komposisi ini Dan langsung kita masukkan ke komposisi kita Kita atur Komposisi saya seperti ini Grafik saya seperti ini Setelah itu kita mencoba menghilangkan area hitam Kita masuk ke Effect Set Channel Bagian Alpha kita masuk Luminance Background hitam langsung hilang Langsung saja kita kasih Fill Dimana kita bisa memberikan warna sesuka kita Dalam hal ini Saya pakai merah Tua Oke seperti itu Lalu kita buat komposisi baru yaitu dengan solid Dan kita buat Dan kita buat mesh Langsung kita ambil subtract Dan disitu pixel Kita perbesar fiturnya Terus kita perkecil Kita buat lagi new solid Dimana kita kasihkan merah lebih mudah Kita tekan OK Dan kita taruh paling bawah Ya seperti itu Kita mempunyai komposisi semacam itu Oke Langsung kita masuk Ke bagian Eho Space Dimana grafik yang tadi kita masukkan Kita kasih efek Eho Space Di bagian Instant Kita masukkan 4 Nilai 4 Langsung ditambahkan 4 disitu Jadi dengan Grafik pertama Jadi 5 Lalu di bagian Z Rotation Kita tambah nilainya Seperti itu Menjadi Menjadi grafik kita Menjadi seperti itu Oke dan Disini Skill saya perkecil Besar saya perkecil Dan Sekarang langsung masuk ke Pre-Composition Dimana beberapa file tadi Yaitu grafik tadi Saya buat Komposisi baru Setelah itu Kita berikan efek lagi Dari komposisi Pertama Kita memberikan efek glow Dan kita atur glow kita Seperti yang kita inginkan Setelah itu Kita mencoba Menjalankan Dari sumbu jet Sebelumnya kita Taruh Seperti itu Framenya kita Munturkan seperti itu Dan kita langsung Ubah Posisinya Ke Depan Tetap Di sumbu jet Setelah itu kita Aktifkan Rotation Dimana disini Saya juga akan memberikan Motion Berubah Rotasi Setelah itu Saya duplicate Komposisi Saya Menjadi Empat Sekarang kita Punya Empat bagian Dan Saya mundurkan Frame Komposisi yang diatasnya Layar-layar yang diatasnya Saya mundurkan Seperti itu Dan sekarang Kita mempunyai Sebuah komposisi dari animasi Seperti ini Oke Kita lanjutkan Ke bagian Pembuatan Text Sekarang kita langsung Menulis text Disini saya mau menulis Asa Studio Animasi Oke Seperti itu Warna Kita rubah Menjadi Merah Sementara Stroke nya Yang belakang Juga kita Rubah menjadi Ya mungkin Sekitar merah tua Atau mungkin Malah hitam Oke Seperti itu Lalu Di komposisi ini Kita menempatkan Tulisan Seperti itu Dan Frame nya Kita taruh Di Belakang Karena Judulnya nanti Tulisan ini Kita Mainkan Belakangan Oke Kita beri Efek Dan kita Masuk ke bagian Efek Yang baru saja Kita berikan Kita matikan dulu Frame nya Untuk Mematikan Default Frame Yang sudah Diberikan oleh After Effects Kita hidupkan lagi Dan kita Dan kita ubah Nilai 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 Di terakhir Kita ubah Menjadi 0 Oke Kita mempunyai Rotasi Titel Semacam itu Dan di Opacity Kita atur Sedemikian Frame Sekarang Sekarang Saya mau Menambahkan Grafik Lagi Grafik Tadi Kita Kasih Channel Seperti Awal Kita Kasih Feel Seperti Awal Kita Rubah Di Hitam Sekarang Kita Mempunyai Animasi Semacam Itu Kita Rubah Posisinya Kita Balik Yang kanan Menjadi Di kiri Dan kiri Menjadi Kanan Dan kita Duplicate Kita Rotasi Dan kita Scale Kita Rubah Skalanya Oke Seperti itu Lalu Yang satunya Kita Rubah Juga Warnanya Menjadi Merah Mudah Oke Kita Punya Komposisi Semacam Ini Dan kita Mencoba Hasil Animasi Kita Oke Kita Mempunyai Animasi Semacam Ini Dan Sekian Tutorial Dari Saya Dan Selamat Mencoba Terima Subtitel Terima Terima kasih.